Jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan nantikan update materi dari Ben Pinter. Hai sahabat Ben Pinter, semoga semua sehat walafiat dan masih semangat belajar tuvel bareng Ben Pinter. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tuvel untuk section 2, Structure and Written Expression. Pada bagian pertama ini, kita akan bahas incomplete independent clause, klausa independent atau klausa utama yang tidak lengkap. Di awal video, akan sedikit saya bahas tentang dasar-dasar pembagian kalimat atau klausa, dan di akhir video nanti, saya sertakan juga contoh soal tuvel yang relevan, disertai pembahasannya. Independent clause disebut juga main clause, klausa utama atau induk kalimat. Independent clause ini bisa berdiri sendiri, tidak membutuhkan klausa yang lain. Dalam bahasa Inggris, ada kalanya kalimat hanya terdiri dari satu klausa saja, sentences with one clause. Jadi hanya punya satu struktur subject verb. Ada juga kalimat yang punya lebih dari satu struktur subject verb, bisa dua atau lebih. Sentences with multiple clauses. Perlu sahabat ingat, istilah sentence dan clause pada dasarnya sama saja. Untuk penjelasan lebih detail tentang persamaan dan perbedaan keduanya, bisa sahabat cek di video Ben Pinter tentang perbedaan phrase, clause, dan sentence. Untuk kalimat dengan satu klausa, cirinya punya satu struktur subject verb. Ini kita sebut juga dengan istilah independent atau main clause, klausa yang berdiri sendiri atau klausa utama. Sedangkan kalimat dengan lebih dari satu klausa, cirinya punya lebih dari satu struktur subject verb. Kalau terdiri dari dua klausa, ada kalanya terdiri dari independent clause atau main clause saja. Artinya, baik clause pertama maupun kedua sama-sama terdiri dari independent clause. Atau bisa juga, satunya terdiri dari independent clause, hindu kalimat, dan yang lainnya berupa dependent clause, anak kalimat. Lebih jelasnya, perhatikan contoh kalimat berikut. Ini adalah contoh sentences with one clause. Jane lives in Ohio. Jane tinggal di Ohio. Jane sebagai subjek kalimat dan verbnya lives. She speaks English. Dia berbicara bahasa Inggris. She sebagai subjek. Verbnya adalah speaks dan English jadi objek dari verb speak. Contoh lainnya, she is a doctor. Dia seorang dokter. She sebagai subjek. Verbnya di sini is berupa to be. Dan kata doctor ini adalah noun atau kata benda sebagai complement atau pelangkap. Penjelasan lebih detail tentang apa itu, kamu teman, bisa sahabat lihat di video Ben Pinter tentang cara mudah membuat kalimat bahasa Inggris bagian pertama. Kalau sahabat lihat, ketiga contoh kalimat dengan satu klausa ini, bisa kita simpulkan, ciri utama klausa atau kalimat biasanya memiliki struktur subjek verb. Jadi perlu sahabat ingat, kalau ada subjek, biasanya juga ada verb. Dan sebaliknya. Sentences with one clause ini, bisa kita sebut simple sentence. Kalimat sederhana. Karena hanya terdiri dari satu struktur subjek verb berupa independent clause. Perlu diingat, subjek dan verb dalam simple sentence ini bisa berupa compound. Artinya bisa lebih dari satu. Jadi strukturnya bisa saja subjek-subjek verb atau subjek-verb verb. Lebih detailnya silahkan cek video Ben Pinter yang khusus membahas simple sentence. Kalau contoh pertama ini kita perpanjang, misalnya, Jane lives in Ohio, but she was raised in California. Maka kalimat ini punya dua klausa atau punya dua struktur subjek verb. Kita sebut sentences with multiple clauses. Pada kalimat dengan multiple clauses seperti ini, ciri utamanya adalah menggunakan conjunction, kata penghubung. Atau istilah yang biasa saya gunakan dalam pembahasan soal tufel adalah connector. Di sini sahabat bisa lihat, kalau ada satu connector, pada contoh ini pakai but, maka verb-nya ada dua, leaves dan was raised. Kalau konektornya ada dua, maka nanti verb-nya biasanya ada tiga, dan seterusnya. Jadi selisih antara konektor dan verb-nya ada satu, konektor lebih sedikit. Selain but, konektor lain yang strukturnya sama adalah konektor fun boys. For, karena, and, dan, nor, tidak juga, but, akan tetapi, or, atau, yet, akan tetapi, dan so, maka. Strukturnya subjek, verb, koma, konektor, subjek, verb. Kalimat yang menggunakan konektor fun boys ini disebut compound sentence. Kalimat majemuk setara. Disebut setara karena yang dihubungkan sama-sama independent clause. Baik Jane lives in Ohio, maupun she was raised in California, ini sama-sama independent clause. Kalau konektor yang digunakan bukan kelompok fun boys, maka kita sebut complex sentence, kalimat majemuk bertingkat, yang terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Misalnya, Jane was raised in California after her father died. Jane dibesarkan di California setelah ayahnya meninggal. Kalimat ini terdiri dari dua klausa, yang dihubungkan oleh konektor after. Polenya adalah subjek, verb, connector, subjek, verb. Perlu sahabat perhatikan di sini, dalam complex sentence, sebelum konektor enggak pakai koma. Di sini enggak ada koma sebelum konektor after. Jane was raised in California, ini independent clause, atau induk kalimat. dan after her father died, ini dependent clause, atau anak kalimat. Kalau dependent clause, kita letakkan di awal, biasanya setelahnya pakai koma. After her father died, Jane was raised in California. Untuk pembahasan complex sentence yang lebih detail, silakan cek video Ben Winter tentang complex sentence. Di dalamnya juga sudah ada sedikit pembahasan tentang jenis-jenis dependent atau subclause, seperti noun clause, adjective clause, dan juga adverb clause. Dalam soal Tufel, incomplete independent clause sering muncul di soal structure. Struktur yang hilang atau tidak lengkap, bisa saja subjects, verbs, objects, complements, atau bisa juga gabungan antara subject dan verbs, verbs dan objek, verbs dan complements, dan sebagainya. Mari kita lihat contoh yang mungkin muncul dalam soal Tufel. Bla 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 are needed for work on the new space program. Diperlukan untuk pekerjaan dalam program luar angkasa yang baru. Kalau sahabat perhatikan soal ini, setelah blank, ada verb are needed. Dari sini bisa kita simpulkan kemungkinan sebelumnya perlu ada subject. Pilihan B dan D sudah jelas salah, karena ada konektor Z, padahal verbnya di sini cuma satu, are needed. Seharusnya kalau ada satu konektor, verbnya ada dua. Kalau ada dua konektor, verbnya ada tiga dan seterusnya. Selain itu, jawaban D ini singular, padahal verbnya menggunakan are untuk subject plural. Pilihan A juga salah karena singular. Yang benar adalah pilihan C, engineers, karena di sini kita perlu subject plural. Ciri plural atau jamaknya ada akhiran S. The art of storytelling, almost as old as humanity. Seni bercerita, bla 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 hampir setua umur manusia. Soal yang kedua ini sudah punya subject, the art of storytelling. Subjectnya art. Kalau sahabat perhatikan, setelah blank di sini belum ada verb, jadi bisa dipastikan kita butuh verb. Pilihan A salah, connector that tidak diperlukan. Pilihan B juga salah. Verb ing tidak dianggap sebagai verb yang menjadi syarat lengkapnya sebuah kalimat. Pilihan C juga salah. Subject it tidak diperlukan, karena nanti double subject. Pilihan D, is adalah jawaban yang benar. Is merupakan verb dari subject, the art of storytelling. Subject it-nya tunggal, art, jadi verb yang dipakai adalah is. Duke Ellington wrote, during his career. Duke Ellington menulis, bla bla bla, selama karirnya. Soal ketiga ini sudah punya subject dan verb. Di sini menggunakan verb dua, wrote, menulis. Kalau kita lihat konteks kalimat ini, maka wrote ini termasuk transitive verb, kata kerja yang butuh objek. Jadi kemungkinan setelah wrote di sini diisi objeknya. During his career, ini prepositional phrase yang berfungsi sebagai keterangan. Pilihan E salah, there were tidak diperlukan. Pilihan B juga salah, verb were juga tidak diperlukan. Kalau sahabat lihat di soal tidak ada konektor, dan sudah ada verb wrote. Pilihan C, over a thousand songs, lebih dari seribu lagu, ini jawaban yang benar. Over a thousand songs, jadi objek dari verb wrote. Pilihan D salah, konektor that tidak diperlukan. Di soal hanya ada satu verb, wrote. Before the invention of the printing press, books, sebelum ditemukannya mesin cetak, buku, bla bla bla. Kalau sahabat perhatikan, soal keempat ini belum punya struktur subject verb. Sebelum blank di sini ada kata books yang bisa jadi subject, dan otomatis setelahnya kita butuh verb. Pilihan C jelas salah karena tidak ada verb. pilihan A salah. Rarely ini adverb yang biasanya menjelaskan verb, dan letaknya biasanya sebelum verb yang dijelaskan. Seperti dalam kalimat, we rarely see each other now. Kami sudah jarang bertemu. Kata rarely di sini menjelaskan verb see. Pilihan B juga salah. Konektor that tidak diperlukan karena hanya ada satu verb, yaitu were. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan D. Were very rare. Sangat langka. Jadi ada verb dan complement berupa adjective rare yang hilang. Terima kasih telah menonton!